Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada salah satu ulama dari pulau Madura Beliau ini teman-teman dikenal uasnya Madura Sebagian orang menjuluki beliau ini uasnya Madura Selain cerdas, beliau juga lucu teman-teman Dan Alhamdulillah Kiai Khalili Yassin ini sangat dikenali di masyarakat Madura Siapa sih yang tidak kenal Kiai Khalili Yassin? Tiara nasihat arahan dari beliau Kiai Khalili Yassin Saat beliau ini ditanya oleh salah satu youtuber tentang Mama Wufran Buat orang Madura, buat santri Madura Ini ada nasihat arahan kepada santri-santri Madura Yuk kita simak baik-baik Kita dengarkan ulama kita Untuk memberikan arahan dan nasihat Siapa sih yang akan bertindak menindaklanjuti tentang Mama Wufran? Ini baik teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Untuk menanggapi ya Bukan karena saya sebenarnya Untuk menanggapimu Cuman Kalau metodenya santri itu kan Kholif Tawraf Jadi berbeda lah kalau ingin mengenal Jadi untuk saya menanggapi seperti Mama Wufran yang pertama saya tidak tahu latar belakangnya Apakah dia berbeda itu hanya menginginkan sensasi agar mudah dikenal tapi sukses kan? Justru sekarang benar-benar dikenal Benar-benar dikenal Karena memang sudah mengikuti Kaidah kholif Tawraf itu Jadi apakah berangkatnya dari situ Atau berangkatnya itu dia Benar-benar seorang begitu Atau Dia berangkatnya asal-asalan Wallah ma'lam saya tidak ada yang tahu Cuman secara zuhir Secara zuhir itu Menurut saya Seharusnya itu Bukan ditanggapi Tapi ditanggapi oleh yang berwenang Yang berwenang Karena untuk ditanggapi itu kan Ketika kita memberikan pernyataan Yang pernyataan itu Ada pernyataan yang salah misalkan Ada yang salah Jadi pernyataan benar tapi ada yang salah Kita tanggapi ini Kalau ada sebuah ungkapan Disendalkan kepada begini Rasul S.A.W. Nabi bersabda Lalu yang disampaikan itu bukan sabda Nabi Ini bukan pernyataan benar ada salahnya Tapi itu sudah bukan Sabda bukan hadis Maka kalau kembali kepada Maka seharusnya disini Yang harus berperan itu dua Yang pertama adalah Yang mempunyai kekuasaan Yang kedua nanti para ulama Untuk membetulkan itu Jadi kalau cuma ditanggapi Itu nanti tidak akan selesai Akan malah semakin viran Semakin menjadi-jadi Jadi kalau seperti saya Saya tanggapi Saya mau menanggapi berangkat dari mana Apakah dia itu berangkatnya Jadi saya tidak tahu Karena kan isu-isunya Dia itu menjutuk Kalau menjutuk Jadi malah repot Saya tidak pernah bertemu Untuk menanggapi Jadi memang yang paling pas itu Bukan ditanggapi Tapi ditangani Yang pertama Yang namanya ditangani Kan harus pakai tangan Kalau tangan itu Yang disaukah Karena dari Jadi harus gandeng dua itu Jadi harus gandeng dua itu Jadi harus gandeng Jadi nanti kalau Nanti kan tahu Nanti kan tahu itu Salah tidaknya kan Bukan di pihak kepolisian Tapi nanti dari MUI Dari MUI Dari MUI Nanti yang tahu Ini sebenarnya Menyimpan Namun Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang seperti itulah Mudah-mudahan tidak ada lagi Di Indonesia Indonesia itu Ini Kepo sebenarnya Ada ajaran apa saja Selalu laku Selalu laku Apalagi yang Sifat biasa Yang aku Nabi saja Banyak pengikutnya Yang aku Tuhan saja Banyak pengikutnya Namun untungnya Untungnya polisi Indonesia Itu hebat-hebat Hebat-hebat Polisi Indonesia Jangankan yang aku Nabi Tuhan Saja ditangkap Malikat Jibril dihukum Nabi ditangkap Yang aku Tuhan itu Ditangkap Namun yang sekarang Karena masih ada kontrak Dengan Tuhan Dan karena mungkin Penjaga gawang neraka Dan bisa berjaduk Dengan malakal maut Mungkin itu masih takut Takut nanti Menyuruh malikat maut Polisinya masih takut Namun kita doakan Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dipimbing ke jalan hidayah Dipimbing ke jalan yang benar Karena umat ini Banyak yang sudah bingung Mana yang benar ini Beliau memberikan nasihat Kepada kita Biarlah Aparat pemerintah Ya teman-teman Dan Majelis Ulama Indonesia Itu untuk menggandeng Memproses Kita yang di bawah ini Manut para kiai Yang di atas Kita santri-santri Yang di bawah ini Manut dawuhnya Para kiai Kita pasahkan Kepada Majelis Ulama Indonesia Untuk segera Memberikan fatwa Kepada Mama Gufron Karena apa yang disampaikan beliau Kiah Kholiliasin itu Betul sekali Sangat-sangat betul Semoga tidak ada lagi Kejadian seperti ini Semoga kedepannya Nahdlatul Ulama itu Lebih baik dihuni orang-orang Para kiai Yang berkualitas Beliau ini Kiah Kholiliasin berdakwah di Pulau Madura Berkeliling Pulau Madura Untuk memperjuangkan agama ini Mobil khusus kita berjuang Sesuai tuntunan para masyaih Yang ada di Nahdlatul Ulama Yang saya hormati Yang saya takdimi Yang saya kabumi Kiah Kholiliasin Terima kasih banyak Sudah memberikan nasihat Kepada kita semua Mobil khusus Orang Madura Teman-teman Kalau orang Madura itu Ketika ada para masyaih Ketika Kiainya Berbicara Santri-santri Madura Itu Samikna Watokna Jadi nasihat yang beliau Sampaikan ini Sangat menyejukkan ya Teman-teman ya Sangat menyejukkan Beliau ini memberikan Arahan agar Aparat pemerintah saja Kepolisian Dan Majelis Ulama Indonesia Menggandeng Agar segera memberikan Putusan Fatwa Bagaimana kelanjutan Mama Wufron Kalau seumpama Dengan kata-kata Minta maaf Selesai teman-teman Saya khawatir Kalau seumpama Lewat permintaan maaf Kemarin Mama Wufron ini Selesai Gak ada Gak ada fatwa Dari Majelis Ulama Indonesia Terus dibiarkan saja Saya khawatir teman-teman Mama Wufron ini Mempunyai ciri khas Dakwahnya Pastinya Tidak akan Berubah teman-teman Sebelum diarahkan Oleh Majelis Ulama Indonesia Beri pelajaran Tentang akidah Yang benar Begitu teman-teman Saya khawatir Pasti Akan terulang lagi Dan tanpa Mengetahuan kita Diam-diam Mama Wufron Tetap akan Seperti itu teman-teman Karena sudah Banyak sekali ya Ketahuan Kebohongan Kebohongan Satu persatu Ketahuan Dari sertifikat Dari dulu mengaku Keturunan Sheikh Nawawi Banten Ternyata bukan Keturunan Sheikh Nawawi Banten Banyaklah Kebohongan-kebohongan Yang disimpan Oleh Mama Wufron Saya ini Mengkritik beliau Bukan saya Bemenci Tidak teman-teman Saya ini Mengkritik Mengingatkan Karena Sama-sama Ada di Naungan Nahdlatul Ulama Saya tidak Mau Nahdlatul Ulama Dicap jelek Oleh sebagian orang Yang tidak suka Kepada Nahdlatul Ulama Sedangkan kami Ini berjuang Di Pedesaan Berjuang Di Pelosok Untuk Bagaimana Menjadi Penerus Parakyai Berjuang Menyebarkan Agama ini Mengacarkan Agama Islam Sesuai Tuntunan Arahan Dari Para Masyaikh Nahdlatul Ulama Begitu teman-teman Jadi kalau seandainya Kita membiarkan Membiarkan Tidak ikut Mengkritik Tidak ikut Mengkonter Yang ada Di salah satu Naungan Nahdlatul Ulama Ini Sama-sama Berada di Naungan Nahdlatul Ulama Saya khawatir Teman-teman Saya dicap jelek Oleh sebagian Yang tidak suka Kepada Nahdlatul Ulama Mobil khusus Yang menyerang Kita itu Orang-orang Sekter Salafi Wahhabi Sekter Salafi Wahhabi Ini Sangat tidak Suka Kepada Kita Sedangkan Mereka itu Yang Menyesatkan Menyalahkan Membitahkan Amalia kita Kalau nanti Kita konterbalik Mereka akan Merasa terzolimi Itu yang Saya khawatir Makanya Saya berbicara Mengkritik Beliau Bukannya Saya benci Tidak Biarlah Majlis Ulama Indonesia Ini segera Memberikan fatwa Agar umat ini Tidak kebingungan Teman-teman Kita dukung Majlis Ulama Indonesia Untuk segera Memberikan fatwa Akhiru kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Seteriatan Salam Namai Dari Bocil Madura